Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan melemah dalam di atas 1% maksud kami dan kembali meninggalkan level 7.600 dan di HSG terbebani oleh sentimen global yang cenderung memburuk terutama memanasia konflik di Timur Tengah. Indeks harga saham gabungan kembali terkoreksi dalam di atas 1% dan kembali meninggalkan level 7.600. Dikutip dari data RTI, di penutupan perdagangan Rabu 2 Oktober 2024, IASG ditutup melemah 1,03% di level 7.563. Dari 11 indeks sektoral, sektor barang baku naik tipis hanya 0,03%. Sebagian besar indeks sektoral lainnya turun bersama IASG, diantaranya sektor transportasi dan logistik anjlok 1,95%, Sektor infrastruktur ambruk 1,75%, Sektor barang konsumer non-primer melorot 1,74%, Sektor properti dan real estate terpangkas 1,49%, Sektor teknologi terjun 1,39%, Sektor barang konsumsi primer melemah 1,33%, Sektor keuangan terkoreksi 1,32%. Sementara dari sisi saham, emiten perbankan raksasa PT Bank Rakyat Indonesia, Proseru TBK atau BBRI, menjadi penakan terbesar IASG mencapai 19,4 indeks poin. Saham BBRI ditutup melemah dalam 2,66% dan kembali meninggalkan level 5.000 ke 4.940 rupiah persaham. Di sisi lain, saham-saham minyak mentah melawan arus dengan menguat signifikan di tengah pelemahan IASG. Penguatan ditopang kenaikan harga minyak mentah di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Dikutip dari data RTI, saham MNDC ditutup terbang 8,95%, ENRG menguat 7,21%, ELSA melonjak 6,99%. Tidak hanya IASG, nilai tukar rupiah kembali alami koreksi di hadapan dolar Amerika Serikat di awal Oktober 2024. Melansir revenue tip rupiah ditutup di angka 15.260 per dolar Amerika di perdagangan Rabu melemah 0,43%. Bersamaan dengan pelemahan rupiah, indeks dolar Amerika menguat ke titik 101,258 dengan penguatan 0,06%. Peleman IASG dan rupiah terjadi di tengah memburuknya sentimen pasar global setelah makin memanasnya kondisi di Timur Tengah. Ketidakpastian kembali meningkat setelah Iran kembali menyerang Israel. Konflik bersenjata akan menimbulkan kegalauan di pasar dan para investor akan cenderung memilih aset safe haven ketimbang pasar beresiko seperti saham. Tanya memanasnya Timur Tengah, Chairman The Fed Jerome Powell mengisyaratkan jumlah yang akan dipangkas rencananya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar di 50 basis point.